Intro 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 Aku malam ini tidur sama ibu aja ya? Boleh kan? Boleh bang Tapi Arya gimana? Ehm Intro Jadi orang yang dicintai Farhan sekarang itu adiknya Merah Intro Ah, nyaman masuk Hati-hati dong dek Intro Tante Dina Elena Ya ampun Tante Apa kabar sayang? Baik Tante apa kabar? Baik Kamu udah di Indonesia? Iya Tante, aku udah pulang ke Indonesia Ini butik kamu? Iya Tan Jadi ceritanya aku itu udah 2 bulan kelola butik ini Ya semenjak aku baru pulang aja dari USA Hebat kamu Ya Elina Sebenernya Dulu tuh Tante berharap Banget kamu tuh jadi menantu Tante Tapi Tante gak bisa nolak Kenginan papanya Farhan Untuk menjodohkan Farhan Sama anak temennya Ya udahlah Tante gak apa-apa Ya namanya juga bukan jodoh Bukannya gak jodoh Bukannya gak jodoh Tapi belum berjodoh Kamu masih ada kesempatan untuk jadi istrinya Farhan Bukannya Kamu mau kan? Maksudnya Tan? Arya Nika Kamu ada apa ya? Datang kesini malam-malam Sama Mas Arya terus Bukup segala Meira Hanya kamu dan ibu yang bisa membantu aku dan Mas Arya saat ini Kita Kita kalau boleh izin Tinggal disini sama kalian Hanya sementara aja kok Meira Ibu Renita Renita Sebenernya ada masalah apa sih? Kenapa kamu gak tinggal sama Bu Salma? Mami marah besar sama Mas Arya Meira Makanya Mas Arya sampai diusir dari rumah Marah besar kenapa? Emangnya Mas Arya ngelakuin apa? Gak tau Aku, aku belum sempet nanyain Soalnya kemarin kan Mami marah banget Jadi aku belum sempet nanya sih Yang penting sekarang aku sama Mas Arya Mau cari tempat tinggal Meira Makanya buat sementara kita gak apa-apa kan tinggal disini Gini loh Renita Aku bukan ya Bukan ya gak bolehin kamu sama Mas Arya tinggal disini Tapi kan seharusnya Mas Arya kan bisa bayar Rumah kontrakan buat kalian berdua Apalagi sekarang Mas Arya udah kerja kan Mas Arya Kamu keberatan ya Meira Karena kamu yang harus bayar kontrakan ini Kalau Mas Arya udah gajian Itu uangnya kita bisa ganti itu gak ada masalah sama kita Renita Bukan itu maksud aku kamu jangan salah paham ya Gimana ya aku jelasin sama kamu Hmm Jadi aku ini kan mantan istrinya Mas Arya Kayaknya menurut aku rasanya aneh Kalau aku harus tinggal satu rumah bareng mantan suami aku Lagian Aku juga harus jaga perasaan kamu Aku gak mau ada salah paham Renita Meira aku 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 percaya sepenuhnya sama kamu Gak bakal ada salah paham Lagian kita tinggal disini cuma buat sementara doang Sampai aku bisa ketemu kontrakan buat kita Masa kamu gak bisa bantu aku Bu Sebelumnya Aku mau minta maaf sama ibu Tiba-tiba datang kesini Sebenernya Kedatangan Aku sama Renita itu Kita mau Numpang tinggal sementara sih ibu Karena Sekarang sudah malam untuk cari kontrakan juga susah ibu Iya iya ibu ngerti Tapi gimana ya rumah ini tuh kamarnya cuma dua Arya Ya ibu sih sekamar sama Lani Dan kamarnya yang satu dipakai sama Meira Kebetulan juga Lani lagi gak di rumah Tapi besok kan dia udah pulang Eh ibu Aku malam ini tidur sama ibu aja ya Boleh kan? Bukan, boleh bang Tapi Arya gimana? Heee Masa di sofa aja? Bu Di sofa aja tidurnya Bu Gak apa-apa mas? Gak apa-apa Ah Iya 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 gitu aja avis Oke eh Karena udah larut dan aku juga udah lelah Kita mendingan semuanya istirahat aja ya Emang kalo kamu butuh apa-apa kamu tinggal telepon aku aja ya Ternyata. 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 Jangan lupa. Ternyata. 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 Elina, sebenernya dulu tuh tante berharap banget kamu tuh jadi menentu tante lho. Tapi tante gak bisa nolak keginan papanya Farhan untuk menjodohkan Farhan sama anak temennya. Ya udahlah tante gak apa-apa, ya namanya juga bukan jodoh. Bukannya gak jodoh, tapi belum berjodoh. Kamu masih ada kesempatan untuk jadi istrinya Farhan. Apa tante Lina itu gak tau ya kalau Farhan itu udah punya kekasih? Tante Dina. Halo tante. Halo selamat malam Elena. Elena besok kamu ada acara apa? Palingan sih besok aku cuma di butik aja sih tan kayak biasa. Ini besok tante mau undang kamu makan siang. Tante tadi belum puas loh ngobrol sama kamu. Maaf tante, tapi aku gak janji ya tan. Pokoknya kalau misalnya besok kerjaan aku udah beres di butik, nanti aku gabarin tante. Cuma makan siang kok. Sesibuk apa sih kamu, pasti bisa. Besok tante akan masakin spesial buat kamu. Oh, ya ampun tante pake repot-repot segala. Ya, yaudah. Iya tante. Aku janji besok aku dateng. Sampai besok ya Elena. Iya tante. Siapa sih? Elena. Elena. Oh. Elena teman kuliahnya Farhan yang lulu. Ya. Mungkin ini udah takdir ya, Pak. Tadi siang kan mama ke butik. Terus mama ketemu sama dia. Dia udah gak di Amerika lagi, Pak. Itu apa Farhan sudah tahu kalau Elena sekarang ada di Indonesia? Udah. Mereka sempat ketemu kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.